yang kalian lihat di sebelah ini adalah pendapatan game gacha selama bulan Agustus guys dan di video spesial kali ini guys kita akan melihat dan mungkin memberikan kesimpulan kenapa AFK Journey itu menjadi yang terbaik dimengalahkan semua game-game lain ya jujur aja pertama kali aku katakan aku gak main AFK Journey guys tapi setelah melihat record yang terjadi pada bulan Agustus guys ini di CN dan ini di Global itu revenue-nya luar biasa dan makanya kita akan bahas hari ini sekaligus kita review juga gamenya yang pertama point plusnya guys aku gak pernah menyangka ternyata AFK Journey ini punya sendiri launcher guys kenapa guys game-game yang punya launcher sendiri guys berarti itu menurut aku game-game well made berarti developernya niat dan lain-lain temen-temennya jadinya ini sangat-sangat nilai plus guys aku sangat-sangat terkejut dan aku katakan guys sekali lagi aku belum pernah main AFK Journey aku baru download dan aku langsung bikin konten setelah kemarin itu keluar revenue-nya ya di CN dan juga di Global oke guys ini yang kita review pertama maaf ini suaranya terlalu kenceng guys karena di menu-nya tadi aku gak bisa kecilin suaranya temen-temen ya oh bisa di skip kita skip aja kalau gitu ya skip opening animation oh ini seperti tema-tema barat ya guys ya oh ini full voice bro full voice guys ya coba tapi kita akan skip aja guys karena kita akan nilai dari yang lain ya oh bisa oh gini ya guys ternyata bisa buat alright 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 body-nya ini oh ini pakaiannya guys ya wah keren-keren wah what ini bener-bener ini guys jujur aja sama kalian aku gak nyangka cowok tipe A, tipe B ya wajahnya juga bisa diganti-ganti rambutnya segala macam oke AFK Journey tunggu guys kita liat ya AFK Journey ya alright tipe face-nya tipe A, tipe B, tipe C oke kita liat ini namanya langsung saya Eterna ya semoga belum ada yang pake guys oh belum ada yang pake atau mungkin bisa di namanya gak ini ya gak berulang-ulang gitu guys oke oh kita aku pake oh ya ini pake ini ya maksudnya apa nih guys ya familiar floppy tunggu dulu guys ya waduh ini apa nih justru ya oh ini dulu oh ini dulu cepat ya oke 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 oh ini dapet karakter guys ya bentar ya aku setting-setting dulu guys oh ini restart voiceover ada japanis guys ya oh ada japanis juga oke kita pake japanis sekarang oke aku udah ubah resolusinya aja guys jadinya lebih bagus lagi ya ini oh bisa di ini ya oh gak bisa ya kalo jalan ya ini aku oke guys impression pertama itu oke ini AF oh ini kalo kita AF guys ya tunggu oh ya oke oke ini impression pertama aku sangat memikat guys ya sangat memikat ya oh ini versi oh ini kita download ya oke gachanya gimana nanti guys ya oke oke oh 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 bisa gitu cuy kita sambil ini guys ya oke oke afk june cuy ini game gacha kan guys tapi dia ini tipikal-tipikal animenya lebih ke barat-barat gitu guys ya kayaknya ya oh waga cuy oke 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 let's go oke 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 oh kita udah langsung bisa gacha upgrade ya oke kita bisa track kita ini impressionku grafik sih fantastis ya guys ya luar biasa tapi kita akan lihat guys faktor-faktor apa saja guys ya coba ini dari battlenya afk ya dan oh dan ternyata mereka juga punya equipment ya guys ya bila kita level up gak tau ini sampai berapa ininya ya oke kita lihat sekarang oke aku masih kurang ini guys aku masih kurang ini sama seperti biasanya ya sama seperti biasanya ya alright aku gak melihat poin-poin menonjol kita lihat dulu guys apa yang membuat faktor-faktornya ini luar biasa ya kita track questnya jadinya ini kita hanya di awal-awal hanya ini guys sebagai ini ya sebagai kayaknya kita yang berkuasa jadinya kita yang gak ada di field tuh liat kita di belakang ya tuh dan ini kita bisa percepat juga ininya dua kali lipat ya ini game gachanya unik game gachanya yang sekarang itu anime masih populer sekali tapi yang kayak gini juga luar biasa ya oke 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 full voice guys ya full voice dan lain-lain guys oke 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 kebanyakan ini game gajeng aku maini tuh gak terlalu peduli sama story jujur aja sama kalian aku lebih suka gameplay ya penikmat story aku guys tapi biasanya aku gak pernah live sama ini soal story doang ya tapi ini grafiknya fantastis banget guys oke mulai dan pokoknya ini lebih bertemakan barat deh sedangkan tadi tuh di revenue nya itu CN juga yang luar biasa aku gak tau ini deh developernya katanya tadi tuh liatnya itu Lilith Games bener-bener seperti barat guys ya seperti game-game barat gitu ini ultimatum jepetnya harusnya oke kita akan coba buka sampai gajahnya guys ya oke sekarang kita dapat lagi karakter baru ya mystical house oh kita bisa oh bisa banget banget hah hamil aku gak ngerti nih maksudnya ini Nobel tefer ah ini gajahnya guys ya oh berapa kali kita gajah guys coba ini gajah wah ini yang dinantikan bro setiap ini kita harus oh ungu apa lagi nih oh sepertinya sepertinya guys ini cuma ini ya ini cuma tutorial jadinya gajahnya kayak gratis gitu mungkin seperti SR guys ya mungkin ya coba 0 nya with new friends seru seru guys seru guys seru guys seru guys seru guys seru guys coba tapi kita lihat dulu misalnya ini berapa 10 kali itu 2700 diamond guys ya hmm red up recruitment ini kita berarti harus kalahkan dulu ini epic juga sama guys ya kita punya oh iya 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 oh ini bisa didapat guys ya sayangnya kita aku belum liat tireless tireless ya dan kita punya ini dolly ticket aku gak tau ini guys ya dolly ticket apa maksudnya ini guys dolly ticket ini apa ya kita lihat hotel open ticket oh kalau misalnya setiap kali ini setiap kali gajah ya coba kita lihat dulu eee mungkin ada kodenya sih guys ya coba kita lihat eventnya oh ini oh eventnya berapa kalipun nih guys ya 7 hari dapat eee 60 kali tambah 1 hero SSR guys apaan nih co wah really gak apa kayak ini F2P guys yang udah main yang udah coba ngerasain guys alright coba coba kita coba ini ada 10 kali ya liat nah eh aku belum liat guys ya berapa persen guys ya coba mana gak oh oh what what the guys langsung dapet coba oke oke wow wow woooo anjar sesia langsung dapet guys bisa gitu ya guys ya ini yang berarti kita harus ini yang berarti kita harus ini guys storynya guys ya berarti yang sangat memikatnya disitu coba kita lihat dulu guys ini 2,05 kita langsung dapet guys are you kidding me bro are you kidding me 2,05 guys kita langsung dapet bro ini belum ini ya ini belum ya ini nanti emporium aku juga belum tau 180 oh ini yang bisa ditukar tiketnya bro ini juga ada wishlistnya disini temen-temen ya oh 16,000 oh ini epic garanti oh epic ya kalau misalnya SSR guys tapi enggak enggak ya hmm disini kita udah dapet beberapa karakter ya guys ya oke tuh dan gameplaynya sepertinya ini akan sama saja guys ya ini ada first purchase kita dapet epic ini juga kalau misalnya kita dapet first purchase kita dapet juga epic juga guys luar biasa ini apa lagi nih guys oh red off kalau kita bisa apa nih maksudnya 80 oh ini ini yang premium premium currency gitu ya guys ya oh what the what the hell oh mereka oh monthly juga ada ya alright guys aku pengen gacha lagi ini aku pengen gacha lagi misalnya ternyata enggak sulit untuk mendapatkan epic harusnya guys ya harusnya enggak sulit mendapatkan epic berarti ya kita bisa bisa pasang oh 5 ya dan ini bisa di 2x speed guys oh iya 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 AFK journey guys sekarang aku sedikit mengerti ya sekarang aku sedikit mengerti guys alasan kenapa game ini tuh bisa meraih pendapatan seperti itu kita lihat lagi guys AFK journey ini disini ya jadinya game yang bisa dikatakan bukan seperti anime tapi seperti kartun barat guys ya akan tetapi setelah aku lihat tadi dan aku enggak bisa pastikan guys karena kita hanya main singkat-singkat mungkin ya akan tetapi kalau dilihat ini revenue-nya ini bisa dikatakan emang sangat menarik guys pertama itu gamenya well made karena ada sendiri ininya karena ada sendiri launchernya terus yang kedua ini sangat-sangat memikat dengan preview-preview jangan salah guys orang bilang banyak bansos itu gamenya bakal turun pendapatan salah besar guys itu kalau gamenya kikir is kikir guys enggak ada alasan misalnya banyak bansos itu itu bakal revenue-nya itu sedikit enggak guys nike atau enggak blue archive guys itu mereka banyak bansos yang itu yang aku mainin ya guys ya terutama nike itu dan tetap mereka lebih dari belasan juta dolar tiap bulan guys kita enggak akan bahas resminya misalnya kenapa misalnya nike turun dan sebagainya mungkin di lain video guys tetapi bisa dikatakan live ke jurun ini blow my mind guys kenapa karena aku enggak pernah menyangka kalau dia bakal diurutan sampai-sampai aku guys kalau kalian ngikutin ini konten aku aku enggak pernah buat konten pendapatan misalnya bulanan itu kecuali ini kecuali untuk yang kali ini guys enggak tahu mungkin kedepannya tapi aku enggak biasa seperti itu aku lebih mengutamakan konten-konten yang biasanya aku buat seperti itu dengan ternyata lain yang seperti biasa tapi ini emang benar-benar blow my mind aku enggak pernah menyangka ini apalagi dia temanya lebih ke kartunnya kartun barat bukan anime yang kayak misalnya HSR Nike Arknight dan lain-lain jadi menurut kalian gimana guys apakah kalian udah mencoba guys gimana game ini AFK Journey jangan lupa tulis di kolom komentar mungkin kalian udah setelah satu bulan ya ternyata rilis guys aku baru tahu misalnya aku baru nyoba aku tahu kemarin tapi aku enggak nyoba ternyata ini benar-benar luar biasa ya jadi tulis di kolom komentar aku Eternadi 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 Sampai jumpa di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati